Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan khairan channel galenis kedapatan motor supra x jalur dengan engkol yang ngelos seperti ini ya ini kita coba nah kan engkol kan sangat ngelos dan ini adalah yang rusak ini adalah pernya Oke kita coba bongkar aja ya tidak bisa lama-lama Oke kita cek Belum cepat selamat menikmati selanjutnya kita lepas dulu yang bagian bak koplingnya yang ada dua baut ini baut 10 ya lor ini kita lepas supaya lebih mudah untuk mengambil per yang ada di dalamnya ya karena kalau tidak dilepas sulit ya lor kalau untuk mengambil pernya karena bak koplingnya itu menghalangi oke selanjutnya kita lepas dan nanti kita ambil pernya apanya yang apa namanya yang pernya yang putus atau apa putus cinta atau putus di tengah jalan ya karena tidak direstuwi orang tua atau karena mendapatkan yang baru atau bagaimana oke selanjutnya oke selanjutnya kita percepat aja supaya tidak apa menghemat waktu ya oke oke selanjutnya kita lepas dulu ya lor pengancing sepinya di apa di as ini ya kita lepas dulu menggunakan kotang yang seperti ini ya kita lepas dan nanti kita akan melepaskan pernya oke lanjut oke untuk melepaskan sepi ya bagian pengunci ini jangan cukup susah ya lor kita harus ekstra hati-hati dan teliti ya seperti ini caranya di apa namanya dengan menggunakan tang yang kecil ini dan nah seperti ini ya dan setelah itu kita lepaskan pengait atau apa as yang menggenjal pernya kita lepaskan kita tarik keluar menggunakan tang yang jenis lancip seperti ini ya kita keluarkan supaya pernya itu bisa keluar ya seperti ini yang ini untuk yang menahan yang menahan per supaya dia bisa untuk menggerakkan komponen kopling ya kita lepas dulu pernya nah seperti ini yang patah ya lor ini patah hanya per dan kita lepaskan dulu ya dan kita juga ambil juga yang ada di dalam nih yang pernya yang masih ada di dalam supaya kalau kita tidak apa kalau kita tidak ambilnya nanti akan bahaya oke seperti ini ya yang sudah patah karena mungkin usia ya usia yang sudah tua dia sudah tidak kuat lagi seperti muda dulu ya ini yang baru seperti ini dan kita bedakan dengan yang apa yang sudah patah yang seperti ini yang patah itu bagian bawah yang kelihatannya ini kan nah oke selanjutnya kita pasang saja tidak usah lama-lama ya karena untuk menghemat waktu tenaga dan biaya oke selanjutnya kita pasang saja seperti ini pemasangnya kita masukkan dulu pernya ya kita masukkan dulu pernya setelah itu kita masuk sampai apa namanya ke dalam dan selanjutnya setelah per kita pasang apa komponen ini penggenjelnya ya atau penahan pernya ini nah seperti ini nah seperti ini kan kita lihat kita masukkan adalah itu kita masukkan penahannya ya masukkan penahannya atau kita pastikan kecang apa kecangkol atau apa ya namanya ya bisa tertahan di dalam kan nah ini kan lihat kan lor nah kita untir sedikit jangan guna kantang ya cangkulkan yang di atasnya seperti itu ya kan lihat nggak waduh gelap ya lor maaf ya karena gambarnya saya jelek oke selanjutnya setelah kita masukkan nah ini kan penahannya kita cangkulkan yang sebelah sini yang atasnya dan yang bawah oke pastikan nah seperti ini dan dia tidak bisa langsung masuk langsung masuk ke dalam ya karena ini harus dibutar dahulu apa as 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 engkolnya atau as kickstarternya ya kita kita apa setelah kita seperti ini kita gunakan kickstarternya dan kita apa putar nah supaya dia nanti dia bergerak nah seperti itu kan nah nah itu nah seperti itu setelah kita pas kita dorong menggunakan obeng atau apa ya terserah kembalian punya dan setelah nah kalau seperti itu dan dia sudah masuk pada tempatnya atau pada rumahnya ya kita kita lepas saja dan setelah itu kita pasang pengunci atau apa nah nah ini klipnya itu ya kan kita pasang kan di dalamnya adalah ada pengunci supaya dia 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 apa dia tidak bisa lepas dari rumahnya atau dudukannya ya seperti ini setelah kita pasang dan sudah selesai dan kita coba dan kita dorong sampai berbunyi klik gitu ya di dalamnya dan kalau sudah berbunyi seperti itu dia apa namanya sudah ya nah melepas di rumahnya oke kita coba seperti yang tadi atau tadi yang ngampleh ngampleh ya seperti ini nah kalau sudah kembali lagi dan seperti ini sudah berhasil ya yur oke mungkin cukup begitu aja video dari saya semoga video saya ini bermanfaat jangan lupa like share dan subscribe yur untuk menambah semangat yang buat konten-konten yang berikutnya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uuuuuh